Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Poskota Edisi Kamis 29 Juli 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Fadil Imran menargetkan pada tanggal 17 Agustus 2021 Tepat di hari kemerdekaan RI, seluruh warga Jakarta telah divaksin COVID-19 Ada pun berdasarkan data, hingga saat ini sebanyak 900 RW di DKI Jakarta masih rendah capaian vaksinasinya Untuk itu, Polda Metro Jaya akan melaksanakan program vaksinasi merdeka bersama Pemprov DKI Jakarta Dengan sasaran adalah warga yang berada di permukiman padat penduduk, selain itu cakuan wilayah di tingkat partisipasi warganya untuk vaksin masih rendah Menurut Kapolda, apabila dalam satu hari ada 200 warga yang tersuntik vaksin, maka dalam waktu 8 hari target vaksinasi di RW tersebut dapat tercapai Berita selanjutnya berita kriminal Maling motor diamuk masa setelah sebelumnya dikejar korban dengan menggunakan angkutan umum Peristiwa tersebut terjadi di halaman parkiran motor sebuah rental Playstation di Jalan Raya Kebayoran Lama, Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Rabu dini hari lalu Akibat amukan masa, pelaku yang berusia 29 tahun itu mengalami luka parah di sekejur tubuh Tersangka RJ menjadi bulan-bulanan masa setelah berhasil ditangkap walau sempat kabur dari kejaran korban, Albertus, 34 tahun dan warga Kapolsek Kebonjeruk, Kompol, Robinson, Manurung menjelaskan pelaku diketahui berjumlah dua orang Saat beraksi, teman pelaku RJ mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Aerox berwarna kuning Saat itu kedua pelaku sempat membawa kabur sepeda motor korban dengan cara didorong Korban kemudian mengejar dengan menggunakan angkut Akhirnya korban bersama warga lainnya berhasil menangkap pelaku Sementara satu pelaku lainnya yang mengetahui temannya telah tertangkap melarikan diri Berita terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini yaitu Indonesia menjadi negara dengan tingkat kematian tertinggi akibat COVID-19 di dunia Data Rabu lalu sebanyak 2.609 warga hafat akibat terpapar virus kematikan tersebut Terkait hal ini, anggota Komisi 9 DPR Neti Prasetyani Aher mendesak pemerintah Untuk memantau pasien yang tengah menjalani isolasi mandiri untuk menekan angka kematian akibat COVID-19 Neti menyesalkan penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah dari aspek kesehatan terlihat masih kedodoran Demikianlah beberapa berita menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya silakan Anda mengunjungi website kami di www.pospkota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Nara Persadang, wakili redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat pandemi masih terjadi, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!